oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara untuk menentukan ukuran untuk passphoto hanya menggunakan aplikasi microsoft word baik itu nanti mungkin passphoto dengan ukuran 3x4, 4x6 dan lain sebagainya oke jadi langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama kita mulai dari awal ya kita jadi delete dulu untuk gambar yang sudah ada nah jadi dengan menggunakan microsoft word kita juga bisa mencetak ukuran passphoto yang kita inginkan langsung saja teman-teman untuk memasukkan gambarnya teman-teman tahu ya klik insert, pilih picture kemudian pilih this device nah tinggal teman-teman cari gambar atau foto yang ingin teman-teman jadikan passphoto klik pilih insert oke kalau seperti ini teman-teman boleh kecilkan terlebih dahulu nah untuk memperkirakan atau menentukan ukurannya itu bukan ditarik seperti ini ya teman-teman sebenarnya ini juga bisa asalkan teman-teman bisa menentukan pass benar ini kan bisa ditentukan lewat penggaris yang ada di atas ini teman-teman ini berarti ukurannya 5 cm ini berarti 7 ya itu juga bisa sebenarnya tapi untuk lebih teliti supaya tidak ada kesalahan untuk mengaturnya itu di klik dulu gambarnya kemudian klik format klik format kemudian di bagian size ini teman-teman tentukan nah ini nah kalau teman-teman menjumpai ketika teman-teman menentukan hack tetapi widthnya dia tiba-tiba otomatis mengikuti mengikut berubah maksudnya teman-teman klik dulu yang tanda panah ini nah kemudian teman-teman hilangkan saja look aspect rosinya contoh nih saya tentukan disini ingin membuat ukuran 4x6 nah secara otomatis di ini akan berubah kalau kita tentukan 4 nah seperti itu maka hilangkan dulu look aspect ratio nya baru teman-teman tentukan saya ingin membuat ukurannya yaitu 4x6 ya berarti hack ini tingginya 6 baru lebarnya 4 width ini lebar kalau sudah klik ok nah maka hasilnya lah seperti ini ini bisa tonton lihat 4 disini kesini itu 6 nah ya atau ukuran 3x4 boleh disini berarti 4 disini baru 3 klik ok nah hasilnya seperti itu nah supaya nanti fotonya itu bisa dipindah-pindah ini kan belum bisa nih teman-teman klik dulu gambarnya pilih format pilih wrap text pilih yang in front of text nah baru ini bisa dipindah-pindah untuk memperbanyak tinggal teman-teman klik kanan pilih copy klik kanan bebas pilih paste atau menggunakan tombol kombinasi di keyboard ctrl c ctrl v tinggal tarik seperti ini paste lagi paste lagi nah nanti untuk mencetaknya tinggal klik file pilih print supaya hasilnya maksimal teman-teman bisa pilih pack setup mungkin maaf di printer properties mungkin biasanya disini ada untuk meningkatkan kualitas teman-teman ya ini print quality nya mungkin teman-teman jadikan hack atau fast hack aja klik ok nah jadi seperti itulah teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati